Hai guys, jadi hari ini aku akan unboxing speaker baru, speaker monitor baru, Kurzweil KS50A dan yang aku beli juga sama stand speaker Samsung MS100 dan ini harganya sangat terjangkau, katanya harga terjangkau tapi kualitasnya sama kayak speaker flat monitor yang harganya bisa 5 juta ke atas dan ini sudah sangat cukup untuk home recording yang di kamar sendiri atau di cost sendiri, yang masih baru belajar, yang entry level yang belum profesional banget, masih mau ngulik ini sangat cocok dan ramah di kantong jadi aku akan buka dan aku akan pasang dan kita lihat seperti apa jadinya check it out selamat menikmati jadi ini stand Samsung MS100 yang sudah dipasang pasangnya gampang banget, cuma tinggal puter-puter apa sih, cocok-cocokin, masuk-masukin dan jadi ini bisa di adjust tingginya disini dan dia kokoh banget, berat, pasti speaker kita akan kuat dan aman disitu ini juga ada busanya, tempel sendiri yang bisa diatur nah, kencang pendeknya, jadi gak perlu takut speaker kita bakal jatuh ini pasti aman banget dan ya katanya berdasarkan review-review udah bebas dari gitaran sehingga suara yang dihasilkan akan tetap objektif, akan tetap baik, akan tetap sesuai dengan speaker-nya oke, kita akan pasang pada tempatnya lalu abis itu kita akan buka speaker monitornya maaf ya berantakan persis sesuai apa yang saya bayangkan karena WFH, saya bahkan gak sampai lihat ke tokonya, bentuknya panjangnya gimana tapi ini sudah persis dan sesuai ekspektasi saya next, let's go, kita lihat speaker-nya seperti apa hah, ini dia Gerswail KS50A ini speaker flat monitor yang harganya cukup terjangkau katanya kualitasnya bisa 5 jutaan dan dia juga udah ada power masing-masing ini cuma salah satunya doang jadi kiri-kanan masing-masing dia akan ada satu colokan sendiri jadi power-nya akan kuat banget dan akan ngeluarin kualitas suaranya yang cukup bagus soalnya biasanya kalau speaker-speaker yang 2 jutaan atau yang 1 jutaan dia cuma satu power dan speaker satunya harus ngandelin power satunya jadi suaranya gak terlalu besar dan juga nanti inputnya, live-nya sendiri, live-nya sendiri kalau dari soundcard ini satu kabel, nanti yang satu lagi dari sini yang ini, dia satu kabel sendiri jadi light-rive-nya akan lebih kerasa lah ya karena masing-masing dikasih satu speaker dan kenapa saya beranikan diri buat beli ini, online juga tentunya cuma ngandelkan review karena satu merknya Kerswail dulu dari awal-awal pelayanan udah pake keyboard Kerswail dan juga, apa ya, merk ini cukup meyakinkan kalau menurut saya dan ada banyak review-review yang mengatakan kalau merk Kerswail tidak mengecewakan dan ya menurut saya cukup lah untuk produksi sendiri di kos dan belum terlalu profesional, buat mulik-mulik, buat belajar ini speaker yang udah sangat cukup yuk kita coba lihat isinya apa aja dan langsung kita coba pasang nah, yang pertama ada kabel power ada buku petunjuknya, sama disini ada... coba ya, oh ini karet semacam cushion buat dudukannya supaya dia nggak terlalu keras supaya dia nggak cepat rusak nah, speaker-nya ini dia nah, kayu go ini dia speaker Kerswail KS50A wow, keren banget ya warnanya hitam dan keliatannya pokok nggak terlalu berat juga nah, ini belakangnya yang saya bilang tadi dia ada satu colokan power sendiri jadi, ada volume terus ini ada input yang bisa buat TRS TS bisa juga buat XLR jadi, sangat bagus juga ini powernya ya, itu aja sih ini salah satunya oke, dan sebelah kirinya yang satu lagi ini juga bakalan sama isinya jadi, isinya itu aja dan ini sudah sangat cukup mari langsung kita pasang ke tempatnya oh iya lupa kita pasang ini ya tuh boom alright, jadi speaker-nya udah terpasang pada tempatnya masih berantakan dan mungkin belum lurus nanti udah dilurusin mungkin agak rendah lagi ya biar sesuai sama level 3 aku belum pulik juga teorinya sebenarnya gimana tapi nanti i'll figure it out intinya dia power masing-masing ini yang aku cari dari kemarin power masing-masing jadi kalau kalian mau beli ini pastikan siapkan dua colokan dan yang kerennya ketika dihidupkan oh mana sih oh ini ketika dihidupkan nah ini nyala biru kayak gini so sweet menurut saya sangat elegan ya sangat sangat bagus nah menarik seperti itu oke kita lubah langsung kita coba pasang ke dalam sound card dan connect laptop kita lihat suaranya seperti apa speakernya udah terpasang udah hidup udah dicolok dua-duanya masuk ke audio interface dan juga udah ke laptop ada juga MIDI controller dan ini adalah settingan minimalis yang sudah lebih dari cukup menurut saya kalau untuk di kos-kosan atau untuk di rumah atau untuk di kamar tidur ini sangat cukup dan sangat baik tapi saya kayaknya pengen modif lagi mejanya mungkin ee ditambahin barang-barang yang bisa menunjang lagi mungkin ada laptop stand supaya punggung gak pegel dan lebih sehat dan juga bisa memanfaatkan space bayangkan saya laptopnya di atas audio interface-nya di bawah terus ada USB port mungkin nanti ada hard disk juga buat nyimpan sound bank dan file-file lainnya terus mic juga saya juga belum nemuin gimana caranya biar saya bisa sambil nyanyi soalnya itu makan tempat banyak dan anyway ini settingan yang sudah sangat cukup saya taruh meja disini disamping drum elektrik supaya kalau saya punya ide buat ngerekam drum juga bisa langsung colok kesini dan ini mungkin drumnya bisa dicolok kesini supaya bisa muncul ya yah ini udah lebih dari cukup dan sudah sangat bagus dan settingannya sangat puas kita coba ya dengar suara dari curse whale ks50 ini seperti apa oke ini jadi suaranya nggak akan diedit ini nggak nggak yang direkam dari DAW dari laptop tapi ini langsung dari kamera HP suaranya seperti apa yang nggak akan memberikan gambaran yang clear sih karena tentu aja beda kalau kita dengar langsung tapi nanti saya akan kasih tahu apa yang saya pikirkan tentang suaranya dan supaya kalian bisa dapat gambaran aja kira-kira ini suara piano biasa i love that nah ini yang saya cari jadi powernya dapat beda sama speaker lama saya yang harganya di bawah satu setengah juta kalau nggak salah atau sekitar segitu yang low-nya itu nggak dapet jadi kalau ini kerasa banget ada frekuensi low mungkin otaknya saya turunin lagi ah clear gitu loh saya bisa ngedengerin suara pianonya nah itu kalau ada suara beb 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 itu bukan karena speakernya teman-teman ini karena laptop saya saya belum tutup banyak software jadi mungkin dia agak nge-lag kayak gitu nah intinya ini bagus banget cukup buat monitoring buat belajar-belajar mixing atau mungkin kalau pagi-pagi mau nyanyi udah bisa banget dan ini bahkan volume-nya di belakangnya itu belum full di sini juga masih masih segini ya dari main volume audio interface-nya itu saya belum naikin lagi dia bisa lebih kencang sampai segini tapi dia agak agak saya belum kulik settingnya di belakang juga masih di jam 12 volume-nya jadi ini bakal bisa kencang banget ya wajar aja karena dia punya power masing-masing speakernya aktif kayak gitu oke mungkin coba suara lain hmm drama elektrik kalo ya nah kalo tadi dari MIDI controller mainin sound piano dari logic ini sekarang kita coba untuk nge-play satu musik ya stop musik youtube kita lihat suara ini seperti apa selir banget left-right-nya jelas banget clarity-nya dapet banget cocok lah uh uh nah bassnya juga dapet ini enak banget buat mixing temen-temen ga ada suara blep-blep ya berarti tadi betul emang laptop saya yang nge-lag jadi bukan speaker-nya oke very good oke sekian unboxing dan sedikit tour untuk setup home studio cost studio saya selama WFH kayak gitu jadi temen-temen yang mungkin lagi WFH pengen mengembangkan skill-nya hati-hati karena bisa impulsif bukan impulsif sih karena bisa tertarik untuk membeli banyak barang contohnya saya memberi speaker baru tapi ini emang udah pengen dari lama temen-temen dan anyway kalo temen-temen mau liat hmm kit saya yang lain saya pake soundcard ini complete audio 6 ini udah ga ada lagi deh yang tipe kayak gini kalo ga salah tinggal tipe yang baru yang hitam semua ini ada 4 input dan output-nya juga bisa 4 2 sih sebenernya 2 left-right left-right dan udah cukup bagus banget buat live buat sequencer sangat bagus dan buat rekaman udah lebih dari cukup dan juga saya pake novation ya novation impulse 61 61 key udah sama kayak PSR atau keyboard-keyboard pada umumnya ada pad-nya juga bisa di assign buat drum dan itu sudah sangat cukup untuk produksi musik dan ya itu aja kira-kira oh iya mic mic-nya mic-nya pake mxl mxl berapa ya 990 atau 550 lupa waktu itu paketan belinya udah lama banget dan bisa kalian searching sendiri lah dan saya ga sebut harga-harganya berapa mungkin beberapa barang aja yang saya sebut temen-temen bisa cari sendiri dan anyway menurut saya untuk menyimpulkan speaker ini Kurzweil sudah bisa sangat-sangat itu ya sudah bisa memenuhi kebutuhan buat anak kos buat yang di rumah aja buat orang-orang yang mau coba produksi musik di kamar sendiri itu bisa memadai udah bisa memberikan fasilitas yang sangat baik oke sekian vlog dadahkan kali ini dan kalau ada pertanyaan ada saran anything bisa leave di comment section jangan lupa buat like comment dan subscribe supaya gak ketinggalan konten-konten lainnya jangan lupa juga buat dengerin ada lagu yang udah saya produksi ada di spotify ada di youtube saya judulnya tak akan jauh bisa di dengerin aja langsung mana tau kalian terberkati dan suka oke terimakasih semuanya see you next time terimakasih semuanya